Kebutuhan masyarakat akan rumah semakin meningkat, sayangnya permintaan tidak berbanding lurus dengan kesediaan rumah. Masih ada ketimpangan terhadap rumah yang dikenal dengan istilah backlog. Direktur Center of Reform on Economics Indonesia, Mohamad Faisal, mengatakan masalah utama di sektor properti tidak jauh dari masalah tanah. Hal itu terjadi karena negara atau undang-undang agraria tidak mengatur kepemilikan lahan. Ini memberi celah bagi pemodal untuk menguasai lahan. Agar pembangunan properti berpihak kepada masyarakat kecil, regulasi pengetatan terhadap pengembang diperlukan. Pengembang tidaknya membangun rumah kelas menengah atas, namun juga bagi masyarakat miskin, pemerintah harus memberikan jalan agar swasta mau membangun perumahan yang menguntungkan masyarakat kecil. Upaya lain yang bisa dilakukan pemerintah terkait dengan masalah lahan adalah dengan bank tanah.